Intro Halo sahabat penyuluh pertanian video Halo kali ini kita akan membahas tentang cara penyusunan programa penyuluhan pertanian Kali ini kita khusus membahas penyusunan programa tingkat desa atau kelurahan Ada pun dasar penyusunan programa penyuluhan pertanian yaitu 1. Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan 2. Peraturan Menteri Pertanian nomor 47 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan programa penyuluhan pertanian Dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 tentang SP3K Pada bab ke-7 tentang penyelenggaraan bagian ke-1 Terkait dengan programa penyuluhan pasal 23 ayat 1 Menerangkan bahwa programa penyuluhan dimaksud untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan Programa penyuluhan desa atau kelurahan adalah perpaduan antara rencana kerja pemerintah Dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya yang disusun secara sistematis sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan Ada pun substansinya meliputi rencana kegiatan dalam rangka perubahan perilaku yang berkaitan dengan tingkat penerapan inovasi teknologi yang direkomendasikan Serta rencana kegiatan pendukung yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani Programa penyuluhan pertanian pada setiap tingkatan disusun setiap tahun Tujuan penyusunan programa penyuluhan pertanian yaitu 1. Memberikan acuan bagi tim penyusun programa penyuluhan pertanian di setiap administrasi pemerintahan dalam penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan tahunan penyuluhan pertanian 2. Memberikan arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan penyuluhan pertanian Ada pun prinsip penyusunan programa penyuluhan pertanian adalah 1. Partisipatif 1. Bermanfaat 2. Terpadu 3. Sinergi Poin selanjutnya 3. Transparan 4. Demokratis 5. Bertanggung gugat 6. Smart Dan terakhir A, B, C, D Menyusun programa penyuluhan pertanian itu wajib Karena tersusunnya programa penyuluhan pertanian merupakan poin pertama dari 9 indikator keberhasilan penyuluh pertanian Sahabat penyuluh pertanian mudio Alur proses penyusunan programa desa dilakukan sesuai gambar berikut ini Jadi yang paling pertama itu Tim penyusun programa desa ini menganalisis keadaan Serta mengevaluasi programa desa tahun sebelumnya Sekiranya apa yang belum tercapai target di programa desa tahun sebelumnya Nah itu akan dituangkan kembali di dalam programa desa tahun berjalan ini yang akan untuk rencana tahun ke depan Selanjutnya Tim penyusun programa ini juga melakukan rembuk tani Di dalam rembuk tani tersebut Tim penyusun ini mengidentifikasi Apa saja poin-poin yang memang akan dimasukkan ke dalam Rumusan programa desa kita ini Selanjutnya juga Bahan tersebut itu nanti dibawa di dalam kegiatan musrembang desa Nah di dalam musrembang desa Itu biasanya kalau musrembang desa itu dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Februari Nah jadi hasil dari musrembang tersebut Itu merupakan misalkan kita musrembang desnya pada bulan Januari sampai bulan Februari tahun 2020 Nah itu hasil musrembang desa itu Itu untuk target kegiatan di tahun 2021 Nah jadi dari hasil musrembang desa Selanjutnya itu akan dituangkan dalam susunan programa desa kita Nah untuk kegiatan tahun berikutnya Nah jadi setelah tersusunnya programa desa Barulah penyuluh nanti akan menyusun Rencana tahunan penyuluhan pertanian Yang sering kita sebut RKTP Sahabat penyuluh pertanian video Nah jadi kapan sih Programa penyuluhan pertanian desa ini Harus kita selesaikan Kalau kita mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian nomor 25 Tahun 2009 Tentang pedoman penyusunan programa penyuluhan pertanian itu disebutkan Bahwa Programa penyuluhan pertanian desa atau kelurahan Yang sudah final Ditanda tangani oleh para penyusun ya Itu Harus Diselesaikan Itu paling lambat pada bulan September tahun berjalan Jadi pada akhir Bulan September tahun 2020 ini Untuk programa penyuluhan pertanian tahun 2021 Itu harus sudah diselesaikan oleh tim penyusun programa di tingkat desa Sahabat penyuluh pertanian video Mari kita lihat salah satu contoh Programa penyuluhan pertanian tingkat desa Di salah satu Kabupaten Merangin ya Nah ini kita lihat Contoh sampul depannya Selanjutnya Kita ke lembaran tim penyusun Selanjutnya kita ke lembar pengesahan Nah ke lembar pengesahan ya Nah lembar ke pengesahan nih Karena programannya harus selesai pada akhir September nih Awal Oktober nih harus sudah ditanda tangani Sudah sah Harus sudah disahkan Nah selanjutnya Dilanjutkan dengan kata pengantar Nah jadi Setelah kata pengantar ini Lembaran berikutnya ini Daftar isi Nah bisa kita lihat daftar isinya ya Jadi di selanjutnya Setelah daftar isi itu ada daftar tabel Nah setelah daftar tabel Nah itu daftar lampiran Nah jadi setelah Nah setelah daftar lampiran Itu bab satunya Sesuai dengan daftar isi itu adalah pendahuluan Pada bab dua itu tentang keadaan Nah bab tiganya Itu adalah tujuan Bab empat adalah masalah Dan bab lima itu cara mencapai tujuan Dan bab enamnya penutup Nah sahabat penyuluh pertanian video Sekarang kita akan membahas bab dua ya Di dalam bab dua ini Tentang poin keadaan Itu di dalam situ Ada beberapa sub bagian Ya Yang pertama adalah sumber daya desa ya Ya yang pertama adalah biofisik Biofisik itu menerangkan tentang deskripsi umum wilayah Nah selanjutnya itu menerangkan juga di poin keduanya adalah Karakteristik tanah dan iklim Nah serta menerangkan tentang luas lahan menurut penggunaan Nah disitu ya Jadi selanjutnya sub poinnya juga Itu menerangkan tentang sumber daya manusia ya Nah sumber daya manusia itu Di dalamnya meliputi jumlah penduduk Jumlah penduduk berdasarkan umur Nah jadi Selanjutnya jumlah penduduk berdasarkan pendidikan Nah jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian Nah pada bab dua ini Itu juga menerangkan tentang produktivitas Dan produksi komoditas pertanian Ya Jadi di dalamnya itu Terdapat luas panen Luas produktivitas komoditi Baik itu tanaman hortikultura Tanaman pangan Maupun tanaman perkebunan Ya Nah termasuk Populasi ternak Juga tercantum di dalamnya Nah Serta Penerapan teknologi tingkat petani Ya Penerapan teknologi di tingkat petani juga Dicantumkan di dalam Bab dua ini Baik itu disitu Penerapan teknologi pada tingkat petani itu Pada subsektor tanaman pangan Hortikultura Maupun perkebunan Peternakan juga termasuk di dalam situ Sahabat penyuluh pertanian video Nah di dalam bab dua juga Terdapat poin kelembagaan petani Nah di dalamnya Nah itu Terkait dengan Karakteristik kelompok tani Ya Nah ini Karakteristik kelompok tani ini kita Bisa kita lihat ya Dalam tabel ya Dalam tabel itu Bahwa Kelompok tani ini Kita lihat Dalam tabel ini Ada yang masih kelas pemula Lanjut Madya Atau utama Atau bahkan belum dikukuhkan Termasuk Tahun berdirinya Serta gabungan kelompok tani Nah Bisa kita lihat di tabel ya Selanjutnya Ada poin Prasarana dan sarana pendukung Jadi di dalamnya Bisa kita lihat dalam tabel ya Pada tabel ini Bahwa Disitu ada Baik itu Kiosaprodi BUMD KUD Perbankan dan lain-lain ya Bisa kita perhatikan ya Nah ini Yang terdapat di desa Sarana dan prasaranannya itu Dicantumkan dalam tabel tersebut Nah Selanjutnya Itu ada poin Penyelenggaraan Penyeluhan pertanian Ya Nah Dalam penyelenggaraan ini Itu poinnya Latihan dan kunjungan Penyeluh pertanian Nah Proses Yang sering kita singkat laku Ini ya Atau latihan kunjungan ini Berdasarkan Fermentan Nomor 67 Tahun 2016 Ini tentang Sistem kerja latihan Kunjungan Dan Supervisi Ya Sering kita Singkatnya Laku Susi Nah Laku Susi ini Merupakan sistem kerja Penyeluhan pertanian Untuk Mewujudkan Petani yang Profesional Handal Berkepampuan Manajerial Dan Kewirausahaan Melalui Peningkatan Pengetahuan Sikap Dan Keterampilan Petani Yang perlu Disesuaikan Dengan Perkembangan Teknologi pertanian Teknologi informasi Dan Komunikasi Dan Kebutuhan Pelatihan Bagi petani Dan Penyeluh pertanian D Sahabat Penyeluh pertanian Video Ini Merupakan Data Pelaksanaan Sistem Kerja Laku Laku Susi Untuk Penyeluhan Desa Nah Ini contohnya Kita bisa lihat Tabel Selanjutnya Dalam Poin Penyelenggaran Penyeluhan Di poin Keduanya Itu ada Pos penyeluhan Desa Atau Sering kita Singkat dengan Pos Luh Des Pos penyeluhan Pertanian Desa Ini Adalah Kelembagaan Penyeluhan Di tingkat Desa Yang Merupakan Unit Kerja Non Struktural Yang Dibentuk Dan Dikelola Secara Partisipatif Oleh Pelaku Utama Nah Poin Terakhirnya Dalam Bab 2 Ini Ada Program Pembangunan Dinas Intansi Pemerintah Bisa kita Lihat Tabel Jadi Ini Program Yang Sudah Dilaksanakan Pada Tahun Berjalan Itu Di Wilayah Desa Baik Itu Nanti Dari Dinas Intansi Terkait Bisa Kita Lihat Anotablenya Nah Sahabat Penyuluh Pertanian Video Sekarang Kita Memasuki Ke Bab 3 Yaitu Tujuan Jadi Kita Kupas Tuntas Tentang Tujuan Penetapan Tujuan Ini Dilakukan Dengan Merumuskan Perubahan Keadaan Yang Akan Dicapai Dalam Kurun Waktu Satu Tahun Berkaitan Dengan Perilaku Dan Non Perilaku Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha Dalam Usaha Tani Sistem Penyelenggaran Penyuluhan Pertanian Dan Upaya Menciptakan Lingkungan Usaha Tani Yang Kondusif Untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Program Komoditas Pertanian Strategis Nasional Dan Komoditas Unggulan Lainnya Di Wilayah Masing Masing Nah Prinsipnya Yang Digunakan Dalam Merumusan Tujuan Itu Meliputi Kriteria Smart Dan Aspek ABCD Nah Jadi Poin Yang Masuk Dalam Bab 3 Yaitu Tujuan Ini Ada Poin Sektor Tanaman Pangan Selanjutnya Juga Sektor Tanaman Hortikultura Sektor Tanaman Perkebunan Serta Sektor Keternakan Nah Sahabat Penyuluh Pertanian Video Tadi Kita Menyinggung Smart Dan ABCD Apa sih Smart Dan ABCD Ini Jadi Smart Itu Merupakan Kepanjangannya Itu Specific Measurable Eksionary Realistik Dan Timeframe Jadi Specific Itu Adalah Khas Ya Measurable Itu Dapat Diukur Ya Eksionary Itu Dapat Dikerjakan Atau Dilakukan Realistik Itu Sesuai Dengan Kemampuan Ya Nah Nah Dan Terakhir Ini Time Frame Ini Memiliki Batasan Waktu Untuk Mencapai Tujuan Nah Jadi Itu Penjelasan Tentang Smart Nah Selanjutnya Ini Penjelasan Tentang ABCD Ya ABCD Itu Terdiri Dari Audien Atau Sasaran Nah Yang B Behavior Itu Perubahan Perilaku Yang dikendaki Nah C Condition Itu Kondisi Yang Akan D Dan D Itu Degree Derajat Kondisi Yang Akan Dicapai Nah Jadi Itu Penjelasan Tentang Smart Dan ABCD Nah Sahabat Penyelur Pertanian Video Bagaimana Kita Menentukan Tujuan Nah Jadi Kita Ambil Contoh Dari Sektor Tanaman Pangan Pada Sektor Tanaman Pangan Komunitas Padisawah Nah Yang Kita Kaitkan Dengan ABCD Nah Misalnya Meningkatnya Petani Yang Mau Melakukan Pemupukan Padisawah Sesuai Anjuran Dari 60% Menjadi 80% Pada Tahun 2021 Nah Jadi Poin A Yaitu Sasaran Atau Dien Yaitu Petani Nah Selanjutnya Poin B B B B Perubahan Perilaku Yang dikendaki Yaitu Petani Tadi itu Petani A Yang B Yang Mau Yang Mau Nah Jadi Perubahan Perilaku Ini Kalau Kita Kaitkan Dengan Pengetahuan Sikap Dan Keterampilan Itu Kalau Pengetahuan Itu Tahu Sikap Itu Mau Dan Kalau Keterampilan Itu Mampu Ya Nah Jadi Selanjutnya Ini Yang Condition C Itu Apa Yaitu Melakukan Pemupukan Padisawah Ya Kondisi Yang Akan Dicapai Ya Melakukan Pemupukan Padisawah Sesuai Anjuran Ya Nah Yang Terakhir D D D D D D D D Atau Yang Nah Yang Terakhir D 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 Dari Dari Perilakunya Petani Yang Asalnya Melakukan Pemupukan Tuh Hanya 60% Menjadi 80% Pada Tahun 2021 Ya Jadi Pada 60% Itu Yang Sudah Tercapai Dan Target Yang Kita Capai Itu Apa Yaitu 80% Jadi Ada Peningkatan Dari 60% Ke 80% Nah Sahabat Penyuluh Pertanian Video Nah Kita Sudah Sekarang Memasuki Bab Keempat Yaitu Masalah Nah Masalah Ini Merupakan Faktor Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan Antara Kondisi Saat Ini Dengan Kondisi Yang Ingin Dicapai Yang Berhubungan Dengan Faktor Prilaku Dan Non Prilaku Faktor Prilaku Yaitu Yang Berkaitan Dengan Tingkat Adopsi Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha Terhadap Penerapan Suatu Inovasi Atau Teknologi Baru Misalnya Belum Yakin Belum Mau Atau Belum Mampu Menerapkan Dalam Usahanya Nah Jadi Selanjutnya Faktor Yang Bersifat Non Prilaku Ini Apa Nih Yaitu Faktor Yang Berkaitan Dengan Ketersediaan Dan Kondisi Sarana Pendukung Usaha Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha Misalnya Ketersediaan Benih Ketersediaan Kupuk Atau Modal Nah Untuk Permasalahan Bersifat Prilaku Dan Non Prilaku Petani Yang Ada Di Wilayah Desa Ini Itu Dituangkan Dalam Poin Sebagai Berikut Ya Baik itu Dari Mulai Sektor Tanaman Pangan Selanjutnya Sektor Tanaman Hortikultura Sektor Tanaman Perkebunan Dan Sektor Peternakan Ya Nah Jadi Sahabat Penyeluh Pertanian Video Kita Berikan Contoh Untuk Contoh Pengembangan Di Sektor Tanaman Pangan Ini Poinnya Itu Untuk Tanaman Pangan Poin Satunya Untuk Tanaman Padisawah Nah Disini Poin Tanaman Padisawah Apa Permasalahannya Kita Tuangkan Seperti Halnya Berkaitan Dengan Di Bab 3 Sebelumnya Misalnya Kita Contohkan Pengetahuan Dan Sikap Petani Dalam Melakukan Pemupukan Padisawah Yang Sesuai Anjurannya Baru 60% Nah Jadi Permasalahannya Disini Kita Tuangkan Nah Sahabat Penyeluh Pertanian Video Kita Sekarang Memasuki Ke Bab 5 Bab 5 Ini Rencana Kegiatan Penyeluhannya Nah Jadi Kegiatan Penyelenggaran Penyeluhan Akan Lebih Efektif Dan Efisien Apabila Dilakukan Secara Terpadu Dengan Kegiatan Pengaturan Dan Pelayanan Yang Semuanya Terfokus Pada Kebutuhan Dan Kepentingan Petani Sehingga Perubahan Pengetahuan Keterampilan Dan Sikap Para Petani Dapat Terwujud Dalam Praktek Usaha Mereka Sehari-hari Nah Untuk Mencapai Keberhasilan Dari Kegiatan Penyelenggaran Penyeluhan Tersebut Perlu Didukung Oleh Semua Pihak Yang Terkait Nah Baik Itu Sarana Dan Prasaran Yang Memadai Serta Pemilihan Metode Penyeluhan Yang Disesuaikan Dengan Masing-masing Jenis Kegiatan Nah Ada pun Kegiatan Penyeluhan Pertanian Yang Akan Dilaksanakan Pada Tahun 2021 Ini Untuk Memujudkan Tercapainya Tujuan Yang Ingin Dilakukan Melalui Pelaksanaan Kegiatan Penyeluhan Yang Ada Di Desa Itu Nah Adalah Sebagai Berikut Ya Poinnya Kita Harus Buat Satu Rencana Kegiatan Penyeluhan Pertanian Tahun 2021 Dua Rencana Kegiatan Untuk Membantu Atau Mengikhtiarkan Kemudahan Bagi Petani Baik Itu Sektor Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Dan Peternakan Jadi Untuk Lebih Jelasnya Nanti Kita Akan Bahas Pada Poin Lampiran Pada Poin Lampiran Satu Dan Poin Lampiran Dua Nah Jadi Kita Lihat Disini Itu Metrik Rencana Kegiatan Penyeluhan Pertanian Di Desa Katakanlah Di Desa A Kecamatan A Tahun 2021 Kita Bisa Melihat Pada Tabelnya Yaitu Ada Di Dalamnya Keadaan Keadaan Contohnya Dalam Keadaan Ini Untuk Pengembangan Tanaman Pangan Padi Sawah Misalnya Kita Contohkan Keadaannya Gimana Itu Produktivitas Padi Sawah Rata-rata Masih Katakanlah 4 ton Per hektare Sedangkan Produktivitas Optimalnya Mampu Mampu Mencapai 10 ton Misalkan Sedemikian Jadi Kita Tuangkan Dalam Kolom Keadaan Selanjutnya Tujuan Tujuan Untuk Pengembangan Tanaman Padi Sawah Bagaimana Upaya Untuk Meningkatkannya Meningkatkan Produktivitas Yang Dari Keadaan Tadi Itu Misalnya Tujuannya Meningkatnya Pengetahuan Dan Sikap Petani Dimulai Misalnya Dalam Pengolahan Lahan Yang Selama Ini Misalnya Berapa Persen Kalau Kita Presentasikan Misalnya Baru 60% Dan Kita Targetkan Menjadi 70% Jadi Kita Tuangkan Meningkatnya Pengetahuan Dan Sikap Petani Dalam Pengolahan Lahan Sawah Dari 60% Menjadi 70% Begitu Juga Selanjutnya Apa Saja Yang Ingin Kita Tingkatkan Dalam Tujuan Itu Untuk Mencapai Produktivitas Yang 8 Ton Mungkin Kita Bisa Tuangkan Di Dalam Situ Baik Itu Pertama Yang Tadi Saya Sebutkan Dari Mulai Mengolah Lahan Selanjutnya Meningkatnya Kemampuan Cara Menyemai Misalnya Persemayannya Seperti Apa Dituangkan Juga Yang Biasanya Persentasi Penyemayan Misalnya Baru 60% Target Kita Itu Jadi Berapa Persen Jadi 80% Bisa kita Tuangkan Di Dalam Pomp Tujuan Selanjutnya Itu contoh Di Pomp Tujuan Jadi Di Pomp Selanjutnya Itu Masalah Jadi Ketika Kita Ingin Mencapai Tujuan Masalahnya Apa Ternyata Ketika Kita Ingin Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Petani Dalam Mengolah Lahan Yang Asalnya 60% Menjadi 70% Ternyata Masalahnya Apa Disitu Kita Tuangkan Itu Pengetahuan Dan Sikap Petani Dalam Mengolah Lahan Sawahnya Ya Itu Baru 60% Ya Itulah Masalahnya Ya Nah Jadi Itu Sangat Berkaitan Dari Mulai Keadaan Tujuan Sampai Dengan Masalah Selanjutnya Kita Geser Pada Kolom Sasaran Sasaran Itu Ada Pelaku Utama Ada Pelaku Usaha Dan Juga Ada Petugas Petugas Penyuluh Yang Bertugas Disitu Jadi Dari Pelaku Utama Ini Ada Juga Pembagian Itu Ada Wanita Tani Taruna Tani Dan Petani Dewasa Nah Kita Tinggal Masukkan Berapa Target Kita Target Sasaran Kita Dari Setiap Itemnya Termasuk Baik Pelaku Usahanya Ada Enggak Pelaku Usahanya Kalau ada Tinggal Kita Cantumkan Laki Laki Atau Perempuan Tinggal Kita Isi Di Kolomnya Ada Juga Dua Versi Untuk Pengisian Sasaran Ada Yang Dicantumkan Jumlah Ada Juga Yang Diconteng Cukup Conteng Checklist Kalau Memang Ada Checklist Cuman Kita Pakai Masukan Jumlah Seperti Contoh Misalnya Petani Dewasa Yang Jadi Sasaran Kita Adalah 20 Orang Selanjutnya Kolom Berikutnya Kegiatan Penyuluhannya Kegiatan Penyuluhan Terdiri Dari Beberapa Item Yaitu Satu Tentang Materi Ada Materi Ada Kegiatan Metoda Polumenya Lokasi Waktu Sumber Biaya Penanggungjawab Pelaksananya Jadi Kita Jelaskan Kegiatan Penyuluhan Dari Kolom Materi Nah materi Kita Tadi Mengacu Pada Masalah Mengacu Pada Keadaan Tujuan Dan Masalah Tadi Tentang Pengolahan Sawah Lahan Sawah Jadi materinya Apa Berarti Kita Membuat Materinya Berkaitan Pengolahan Sawah Kita Contohkan Teknis Pengolahan Lahan Sawah Untuk Budidaya Padi Sawah Seperti Itu Selanjutnya Metodanya Apa Pada Kolom Metoda Berarti Bisa Kita Melakukan Caranya Dengan Pertemuan Kelompok Melakukan Anjang Sana Demonstrasi Cara Disitu Ada juga Bisa Dengan Melakukan Penyebaran Liplet Polumenya Selanjutnya Selanjutnya Polumenya Kita Melakukan Berapa Kali Target Kita Sesuaikan Dengan Jadwal Kunjungan Jadi Bisa Saja Kita Sudah Memperhitungkan Dalam Satu Tahun Berapa Kali Kita Persentase Melakukan Kegiatan Untuk Yang Poin Kegiatan Teknis Pengolahan Lahan sawahnya Tadi Itu Kita Contohkan Dua Kali Polumenya Dalam Kurung Waktu Satu Tahun Misalnya Selanjutnya Lokasi Lokasinya Dimana Lokasinya Itu Berarti Di Wilayah Kelompoknya Atau Misalnya Di WKPP Atau Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Atau Bisa Disebutkan Langsung Nama Kelompok Taninya Lokasinya Selanjutnya Waktu Nah Waktunya Kita Kita Menyesuaikan Kita Target Bulan Berapa Target Waktu Kita Untuk Kegiatan Tersebut Misalnya Kita Contohkan Pada Bulan Maret Nah Misalnya Kita Contoh Lain Atau Bulan Misalnya Ternyata Bulan Maret Masih Butuh Tambahan Waktu Diperkirakan Untuk Kegiatan Tersebut Ya Kita Tambah Jadi Mulan Maret Sampai Dengan Bulan April Misalnya Sedemikian Di Waktu Nah Selanjutnya Kolom Sumber Biaya Jadi Kalau Untuk Kegiatan Tersebut Kalau Kita Tahu Sumber Biayanya Bisa Kita Sebutkan Ya Cuman Kalau Tidak Kita Kosongkan Tidak Apa-apa Jadi Sumber Biaya Ini Untuk Kaitannya Dengan Sumber Biayanya Selanjutnya Pada Kolom Penanggung Jawab Penanggung Jawab Siapa Karena Kita Selaku Penyuluh Yang Membuat Salah Satu Bagian Dari Tim Penyusun Program Nah Kitalah Yang Bertanggung Jawab Untuk Melakukan Kegiatan Tersebut Ya Makanya Di dalam Penanggung Jawab Tercantum Penyuluh Selanjutnya Poin Pelaksana Pelaksana Ini Siapa Pelaksananya Pelaksananya Yaitu Kelompok Tani Maka Oleh Karena Itu Kita Cantumkan Kelompok Tani Disitu Ya Nah Poin Terakhir Kolom Terakhir Kolom Terakhir Kolom Keterangan Nah Dalam Keterangan Tersebut Itu Adalah Pihak Yang Terkait Pihak Yang Terkait Bisa Saja Disitu Adalah Dinas Yang Menaungi Misalnya Dinas Tanaman Pangan Dan Horticultura Selanjutnya BPP Nah Selanjutnya Siapa Lagi Kepala Desa Bisa Bagian Dari Pihak Terkait Pada Kegiatan Tersebut Nah Jadi Selanjutnya Selanjutnya Kita Memasuki Metrik Tentang Rencana Kegiatan Untuk Membantu Atau Mengikhtiarkan Kemudahan Bagi petani Di wilayah Kerja Desa Kita Untuk Tahun 2021 Jadi Disitu Ada POM Lagi Yang Terdiri Dari Kolom Kolom Yang Berisi Tentang Tujuan Masalah Ihtiar Yang Kegiatan Yang Dilakukan Lokasinya Waktunya Biaya Sumber Biaya Penanggung Jawab Pelaksana Serta Keterangan Jadi Kita Bahas Satu-satu Jadi Seperti Tujuan Tujuannya Apa sih Kita Untuk Mengikhtiarkan Misalnya Untuk Sektor Tanaman Pangan Sektor Tanaman Pangan Misalnya Satu Padisawah Padisawah Apa sih Tujuan Kita Untuk Mengikhtiarkan Ini Tersedianya Benih Unggul Dengan Harga Yang Sesuai Dengan Harga Yang Sesuai Sesuai Dengan Kebutuhan Sasaran Sasaran Pelaku Utama Masalahnya Apa Yang Terjadi Ternyata Di Wilayah Kerja Kita Di WKPP Kita Itu Belum Ada Penangkar Benih Nah Itu Masalah Nah Di Kolom Ihtiar Yang Bisa Kita Lakukan Apa Nah Apakah Kita Mengusulkan Program Pemberdayaan Penangkar Benih Atau Misalnya Kita Memfasilitasi Penangkar Benih Dengan Kelompokan Ini Bisa Mengakses Penangkar Benih Nah Seperti Itu Nah Jadi Salah Satu Contohnya Bagaimana Pemberdaya Atau Programnya Bagaimana Kita Mengusulkan Program Pemberdayaan Penangkar Benih Padisawah Di Wilayah Kerja Kita Seperti Itu Selanjutnya Lokasinya Lokasinya Seperti Bisa Kita Cantumkan Kelompok Taninya Atau Langsung Kita Sebut Kelompok Taninya Pada Anu Kolom Berikutnya Itu Waktu Waktu Itu Sesuai Dengan Targetnya Kita Akan Perkirakan Kapan Ini Waktunya Yang Kita Sepakati Bersama Dalam Proses Penyusunan Bersama Tim Itu Misalnya Kita Sepakati Pada Bulan Maret Kita Contohkan Maret Selanjutnya Pada Kolom Biaya Kalau Memang Kita Sudah Ada Estimasi Atau Perkiraan Biaya Bisa Kita Cantumkan Namun Kalau Tidak Ada Bisa Kita Kosongkan Termasuk Sumber Biayanya Jadi Selanjutnya Kita Ke Kolom Penanggung Jawab Penanggung Jawab Siapa Penyuluh Penyuluh Dan Pelaksananya Juga Kelompok Tani Jadi Poin Kolom Terakhir Itu Keterangan Berarti Pihak Yang Terkait Baik Itu Dinas Terkait Misalnya Contoh Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Setempat BPP Setempat Kepala Desa Setempat Atau Karena Kita Kebutuhannya Dengan Penangkar Misalnya Karena Tidak Ada Penangkar Bisa Kita Cantumkan Nama Penangkar Penangkar Yang Akan Memang Jadi Target Kesepakatan Kita Untuk Bisa Diakses Oleh Kelompok Tani Kita Demikian Jadi Itu Contoh Contoh Dan Itu Di Tanaman Pangan Berikutnya Sama Juga Untuk Tanaman Ke Bidang Hortikultura Sektor Hortikultura Sektor Perkebunan Maupun Sektor Peternakan Nah Jadi Sahabat Penyeluh Pertanian Video Kita Sudah Melewati Sampai Dengan Bab Kelima Nah Ini Bab Terakhir Adalah Penutup Nah Jadi Sahabat Penyeluh Pertanian Video Pada Bagian Lampiran Dapat Kita Lampirkan Yaitu Diantaranya Peta Desa Bagan Transek Diagram Pen Kalender Musim Dan Sebagainya Yang Berkaitan Dengan Identifikasi Potensi Wilayah Kita Atau IPW Untuk Melengkapi Lampiran Programa Kita Jadi Demikianlah Sahabat Penyeluh Pertanian Medio Tentang Bedah Tuntas Cara Penyusunan Programa Dari Kami Mungkin Masih Ada Kekurangan Atau Kurang Lengkap Silahkan Mereview Kembali Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang SP3K Dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Ya Baik Jadi demikian Saya ucapkan Terima kasih Dan Salam Pertanian Maju Mandiri Modern Sampai jumpa